Pemirsa kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait konflik di Timur Tengah antara Israel dan juga Hamas. Warga Palestina mulai meninggalkan kota Rafah setelah peringatan evakuasi dari Israel pada Senin hari ini. Mereka keluar dari kamp tenda diiringi hujan dan juga suara bom. Bahkan ketika orang-orang mulai berkemas dan keluar, pedakan terdengar dari serangan udara di Rafah Timur. Asap dan debu memberikan latar belakang yang menakutkan bagi warga yang evakuasi paksa. Warga sibil Palestina tersebut bayar basah kuyuk untuk mencari perlindungan di tempat lain di jalur Gaza menjelang kedatangan tentara Israel. Ada yang membawa anak-anak serta harta benda menggunakan kereta keledai. Ada pula yang dimasukkan ke dalam mobil yang atasnya sudah dipenuhi oleh kasur. Sementara yang lain memuat kursi roda di bagasi mobil mereka. Sebagian warga Palestina juga terlihat mengevakuasi diri berjalan kaki. Seorang pengungsi bernama Abu Ahmed mengaku tidak tahu lagi harus kemana setelah peringatan evakuasi Rafah yang diserukan oleh Israel. Banyak dari mereka telah pindah setidaknya satu kali selama tujuh bulan serangan Israel di Gaza. Sebagian besar wilayah pesisir telah berubah menjadi lahan kosong yang dipenuhi bangunan-bangunan yang dibom. Abu Ahmed juga berbicara bahwa di kamp pengungsi di mana hujan semalaman telah mengubah jalanan menjadi kenangan air dan lumpur sehingga menambah penderitaan mereka. Israel memerintahkan warga Palestina untuk mengevakuasi sebagian wilayah Rafah pada Senin pagi. Mereka tampaknya bersiap menghadapi serangan yang telah lama diperkirakan terhadap militan Hamas yang bertahan di kota Gaza Selatan. Lebih dari satu juta orang yang terpaksa mengungsi akibat serang telah berlindung di sana. Militer Israel mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus pindah ke tempat yang disebut sebagai zona kemanusiaan yang diperluas yang jaraknya 20 km. Jangan lupa untuk mengembangkan ke tempat yang terhadap militan Hamas yang diperluas yang diperluas yang diperluas yang diperluas yang diperluas. Jangan lupa untuk mengembangkan ke tempat yang terapi. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.